Halo Sobat Upgrade, di video kali ini saya mau memastikan nih tentang si Ceramic Bearing ini bener-bener works, bener-bener loncer atau cuma ngomong kosong doang ya karena kan orang bilang, oh ganti Ceramic, Ceramic, Ceramic jadi disini ada Ceramic Bottom Bracket, merknya Luce ya yang akan kita pasang di sepeda XC tapi sebelumnya saya mau compare dulu nanti apakah beneran loncer, kita compare dengan bottom bracket yang biasa yang normal, yang bukan Ceramic, dengan Ceramic jadi nanti testnya seperti cranknya kita puter nanti kita lihat durasinya, berapa lama ya kita compare sama yang non-ceramic untuk setup kali ini pengujiannya dengan cara diputar nih jadi pertama diputar dengan dicolek, lalu diputar dengan yang agak kencang ya bottom bracket yang nempel sekarang nih merek Prowheel sebenernya ini limpahan dari punyanya si Scooter 8 dulu yang saya punya dan ini sudah menempuh sekitar mungkin ratusan kilometer kali cranknya sendiri saya pakai dari Vovno nih, warna orange Vovno Phantom, modelnya super keji ya jadi dia pakai GSP, dan chainringnya saya pakai dari Snail 38T jadi dari sisi bobot, sebenarnya cukup ringan sih tuh kan, ini aja kalau kita lihat ini cukup loncer gitu ya untuk si cranknya nah sesi pertama nih saya akan menguji dengan Prowheel caranya seperti ini nih oke, yang pertama ini dapat 4 detik 52, lalu sesi kedua kita coba ini 4 detik 64, lalu yang ketiga rata-ratanya mungkin di sekitar 4 detikan ya jadi sama yang 452, 464, 452 nah kurang lebih seperti itu untuk trial sesi pertama ya oke tadi mungkin kurang kenceng jadi kayak kurang berasa ini masih pakai BP biasa ya ini saya coba putarannya lebih kencang dari yang tadi oke mulai dari arah jam 12 1, 2, 3 oke, di 7 detik 43 oke, 1, 2, 3 oke, 6 detik 43 kita coba sekali lagi ya dengan yang cukup kencang 1, 2, 3 oke, di 7 detik 73 ya ini kita udah dapat rata-ratanya dari bottom bracket biasa sekarang kita coba ganti dengan yang ceramic apakah berbeda? kita coba, kita cari tahu nah setelah itu saya coba copot ganti bottom bracketnya menggunakan kunci 10 nih nah ini mirip-mirip kayak nyopotin punyanya seramnya walaupun ini pakai bottom bracketnya ukurannya Shimano oke, setelah dicopot menggunakan kunci bottom bracket di kedua sisinya nih kanan dan kiri lalu saya pasang untuk bottom bracket dari Luce ceramic oke, kedua sisinya sudah terpasang dan juga cranknya mari kita lihat hasil dan pengujiannya oke, so buat upgrade ini BB-nya udah diganti pakai yang ceramic nah sekarang kita mau compare 2 tes ya yang pakai tenaga pelan sama yang kenceng kita compare perbandingannya seperti apa dibanding yang tadi oke kita mulai ya oke, lu tekan record 1, 2, 3 4 detik 5, 1 4 detik 5, 1 sekali lagi 1, 2, 3 hop 5 detik 4, 4 5 detik 4, 4 1 more 1, 2, 3 hop 5 detik 0, 6 5 detik 0, 6 ada sedikit perbedaan nih oke, tapi kayaknya gak terlalu kentara nah sekarang kita coba yang pakai tenaga lebih kenceng di arah jam 12 oke siap ya lu yuk 1, 2, 3 7 detik 0, 7 detik 0, 9 7 detik 0, 9 oke 1 lagi 1, 2, 3 hop 7 detik 0, 4 7 detik 0, 4 oke 1 lagi ya 1, 2, 3 hop 7 detik 0, 6 7 detik 0, 6 7 detik 0, 6 hmm oke sobat upgrade ini saya sekarang sudah ada data ya jadi berdasarkan penelitian yang saintifik dan empiris datanya ini adalah hasil ya oke untuk sesi pertama ini dimenangkan dengan ceramic bearing nih jangan rata-rata waktunya tuh di 5 detik 13 ya jadi kalau yang pro wheel di 4 detik 56 selisihnya tuh cuma 0, 17 ya 0, 17 mili second which is nothing gitu lalu untuk sesi kedua dengan tenaga yang lebih berat justru malah lebih banyak lebih cepat lebih lama ya punya si pro wheel jangan rata-ratanya di 7 detik 33 sementara di ceramic bearingnya nih untuk sesi kedua tadi di 7 detik 16 jadi jadi malah lebih bagus punya si pro wheel hmm kalau kurang lebih tuh sama tadi saya pakai tenaga ya apa yang yang sesi kedua tadi kurang makan apa jadi tenaga udah habis tapi kurang lebih inilah gak gak jauh banget ya ekspektasi saya malah tadi sekitaran beda di 2 sampai 3 detik atau bahkan 5 detik tapi ternyata cuman gak terlalu ngaruh hmm ya itu untuk komparasinya nih si ceramic bearing luce jadi kalau menurut kalian nih apakah goodbye atau goodbye kalau saya sih goodbye ya hmm gak terlalu ngaruh-ngaruh amat gitu apalagi ya hmm untuk eksi ya gak tau kalau untuk para road bikers apakah sangat berpengaruh atau mungkin ada yang komen ya tapi itu kan harga ceramic bearingnya tuh yang harga murah gitu ya tetap lebih worth it yang non ceramic malah kalau gitu kalau bedanya cuman sedikit ya kan kalau merk kayak merk apa si bear itu sampai 2 jutaan itu harganya untuk sebuah bottom bracket kayaknya hmm hmm oke gitu aja sobat upgrade hmm ini hasilnya ya kalian bisa coba sendiri kalau gak percaya tapi ya kurang lebih seperti itu dari saya terima kasih sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax